Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Nina Channel Nah di video kali ini aku mau balik lagi buat nge-review masker Kali ini aku mau nge-review masker dari ini Dari Pixi Nah ini tuh Pixi Glow Sensual Clay Plus Scrub Face Mask Nah ini tuh Polutan Off Kiwi Ekstrak Plus Vitamin E Jadi tuh ini tuh masker clay mask kayak gitu Plus scrub dalam satu rangkaian masker Jadi clay plus scrub face mask ini Dia tuh diformulasikan khusus untuk mengangkat kotoran Debu, asap yang menempel di muka Agar mukanya jadi lebih segar, lebih cerah dan juga lebih glowing Dan nanti kita bakal cobain Pakai masker ini Ini juga pertama kalinya aku nyobain masker ini Jadi ini termasuk video First impression dari aku Buat masker Pixi Glow Sensual ini Pixi Glow Sensual Clay Plus Scrub Face Mask Diperkaya dengan 3 kandungan utama Yaitu Natural Vita Complex dari Ekstrak Kiwi Vitamin E Provitamin B5 Mengandung antioksidan Membantu menutrisi dan menjaga kelembapan kulit Agar tetap cerah dan glowing Yang kedua Bentonit Clay Membantu penyerapan kelebihan minyak di pori-pori Dan mengangkat sisa kotoran yang ada di kulit Serta kandungan ketiga Yaitu Natural Crushed Apricot Seed Mengangkat sel-sel kulit mati Untuk kulit wajah terasa lebih halus dan mulus Nah sekarang aku mau cobain Buka Nah ini tuh warnanya kayak kehijauan kayak gitu Kelihatan gak Ini tuh warnanya kayak kehijauan kayak ini Bungkusnya kayak gini hijau Dan juga dia tuh ada butiran-butiran Apa ya butiran-butiran halus lah buat nanti scrub Tapi ini sebenarnya adalah masker clay mask kayak gitu Biasanya masker clay mask kayak gitu Dia berwarna hitam Berwarna kabuan kayak jilipap aku kayak gini Tapi ini karena mengaluk ekstrak kiwi Jadi dia berwarna kehijauan kayak gini Nah sekarang mau aku cobain di muka aku Jangan lupa untuk bersih muka terlebih dahulu Dan juga hindari area mata dan juga bibir Nah pas diaplikasikan tuh enak banget tuh lihat Langsung ngeblend kayak gitu kan Nah ini juga ada butiran-butirannya tuh halus Jadi gak bikin sakit di muka Halus banget Halus banget Justru malah yang kerasa tuh Lembutnya masker ini Kayak hampir gak kerasa sakit sama sekali Jadi gak kerasa sakit sama sekali Malah justru Enak aja dipakainya Tuh Enak banget di blendnya Gak ngegumpal Nah ini udah selesai Aku aplikasikan ke seluruh wajahku Dan Nanti kita tunggu sampai kering Atau sampai 10 menit Jadi di kemasan ini dibilangnya 5-10 menit Dan Setelah aku pakai maskernya Ini ngerasa dingin Jadi mungkin dia ada extra cooling kayak gitu Jadi aku ngerasa wajah aku dingin kayak gitu Terus juga Enak aja dipakainya Dan setelah 10 menit nanti Aku bakal bilas Dengan air biasa Dan Pada waktu bilas itu Sedikit digosok Karena untuk memaksimalkan Scrubnya Tapi ingat Saran aku buat Teman-teman yang punya jerawat Atau Jerawat yang meradang kayak gitu Yang kemerahan Atau bahkan Keluar yang putih Kayak gitu Saran aku jangan digosok Karena nanti bisa makin Memperparah jerawatnya Jadi cukup dibilas Dengan hati-hati Dengan lembut Dan untuk teman-teman Yang wajahnya Nggak ada jerawat Nggak ada jerawat meradang Kayak gitu Bijat Dengan lembut ya Jangan sampai Dengan kasar Oke kayak gitu Kita tunggu selama 10 menit Oke teman-teman Ini udah aku bilas Maskernya Dan enak Banget-banget Wuh Jadi seger Nah keliatan seger Dan lebih cerah Serta glowing Kalian bisa ngerasain Nggak Nah tadi tuh Pas aku bilas tuh Kayak ada putiran-putirannya Tapi lembut banget Jadi nggak bikin sakit Nggak bikin perih di muka Jadi saran aku Buat teman-teman Yang punya radang Di jerawat Atau jerawat Yang udah meradang Merahan Kayak gitu Mending Dibilas biasa aja Jangan dipijat Apalagi dipijat Terlalu keras Itu jangan Nanti Bakal bikin Jerawatnya Makin parah Atau Buat teman-teman Yang jerawatnya Kayak putih Nah Kayak gitu Itu juga jangan Mending Dibilas biasa aja Dengan super Duper lembut Nah Untuk teman-teman Yang nggak punya jerawat Nggak punya jerawat meradang Kayak gitu Tapi punya komedo Atau beruntusan Bisa dipijat Dengan halus Oke Kayak gitu teman-teman Nah setelah pakai maskernya Wajah aku Jadi kerasa Lebih halus Nah Nadi tuh hidungku tuh Geradakan kayak gitu Ini jadi lebih halus Terus juga Disini tuh Lembut banget Nggak ngerasa Ketarik Nggak Ngerasa Sakit juga Karena tadi Scrubnya Sama sekali Nggak sakit Jadi ngerasa Enak aja Nah buat teman-teman Yang mau nyobain Pixi Glow Sensial Clay Plus Scrub Kalian bisa Cobain ini Dari Pixi Nah ini tuh Cocok juga Buat teman-teman Yang punya Jenis Muka berminyak Karena ini tuh Bisa menyerap Minyak Jadi Mukanya Lebih glowing Dan lebih cerah Dan ini Cocok buat Teman-teman Yang punya komedo Dan juga Beruntusan Dan untuk Selanjutnya lagi Masker Pixi Glow Essential ini Udah ada Nomor Bepomnya Dan juga Ada Disetujui oleh MUI Jadi insyaallah Ini tuh Udah Lulus Bepom Berarti udah Bagus banget Dan juga Insyaallah Ini halal Nah karena Ini tuh First impression Dari aku Dan pertama kali Aku pake Masker dari Pixi Glow Essential ini Aku suka Aku suka banget Teksturnya juga Lembut Dan dia Pas dibilas itu Langsung kayak Keluar Scrubnya Kayak gitu loh Jadi Ngebantu banget Buat Mengangkat Kotoran Dan juga Debu Kalau kalian pake Scrub Jangan setiap hari ya Karena itu Malah justru Nggak bagus Buat kulit Malah justru Malah bikin Rusak Kulit jadi Tabah kering Dan juga Bikin Breakout Kalau kalian Pake maskernya Satu sampai Dua kali Dalam satu minggu aja Dan untuk Hasil maksimal Kalian bisa Pake Rangkaian Dari Pixi Glow Sensial ini Yang lainnya Tapi ini Bisa jadi Rekomendasi Buat Masker Mingguan kalian Oke teman-teman Segitu dulu Video dari aku Semoga teman-teman Suka sama Review Dari Pixi Glow Sensial dari aku Dan nantikan Video aku selanjutnya Dadah Bye 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 Terima kasih telah menonton